Kelas 11 kurikulum merdeka yang termasuk pada halaman 159 yaitu aktivitas ke-7. Nah ini tentang action web. Kata kerja tindakan adalah sebuah kata yang menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu. Jadi kenapa ini dipisahkan seseorang atau sesuatu? Jadi seseorang ini mengacu pada manusia dan sesuatu ini, something ini mengacu pada binatang yang sedang dilakukannya. Nah ini berilah tanda checklist pada kalimat yang berisikan kata kerja tindakan. Nah ini dia nomor satu. Selama ratusan tahun pendidikan telah sangat dekat hubungannya dengan menulis. Nah apakah ini ada action web-nya? Ya ini ada action web-nya ya. Ini ada action web. Ya. Kemudian tulis tangan selalu melibatkan kesalahan gramatikal atau kesalahan tata bahasa, tipu, salah tulis, blot, coretan dan sebagainya. Apakah ada action web? Ya disini ada juga ada ya. Berikut. Nomor tiga. Smartphone dan laptop juga bisa merubah bentuk dari pembelajaran. Ya ada tindakan ya changing ini ya. Kemudian nomor empat, beberapa guru membangun cara-cara eksperimen dalam pembelajaran. Dan metode-metode baru ini menunjukkan bentuk hasil yang menjanjikan. Nah jadi benar ada ya action web-nya, eksper, develop ini. Nomor lima, siswa mungkin bisa memperhatikan ya kontradiktori perbedaan ya. Ada atau informasi yang tidak cukup selama pembelajaran atau pengajaran. Dan meminta, menanya langsung, menanyakannya langsung ya. Immediately ini secara cepat, langsung bisa juga. Jadi ada look up ya. Nah ini dia. Kita lanjut kepada aktivitas ke-8. Pada aktivitas ke-8 ini tentang abstract noun, kata benda abstract. Apa itu? Kata benda abstract adalah sebuah tipi dari kata benda yang mengacu kepada benda yang tidak ada bentuk fisiknya. Nah ini maknanya, ini artinya kita tidak bisa melihat, tidak bisa menyentuh, tidak bisa merasakan, membaui atau mendengar kata benda itu. Nah ini tidak bisa dirasai oleh panca indera kita. Nah ini mengacu pada ide, konsep, kualitas, emosi, perasaan, atribut atau penghargaan ya. Pergerakan, ya misalnya pergerakan demo biasanya ini ya, atau pergerakan bersi-bersi atau segala macam. Peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan atau pernyataan. Jadi itu bentuk dari abstract noun. Nah tugas kamu sekarang ini di nomor, di alaman 160. Nah berilah di kolom sebelah kanan ini, tanda checklist. Ini bukan action web ya, tetapi abstract noun. Ini salah nih, tipo ini nih. Walaupun sudah ada pakai komputer, masih tipo juga orang. Nah ini dia, nomor satu. Nomor satu ini ada nounnya enggak? Eh, notes ini noun atau tidak? Ya, abstract noun atau tidak? Nah, notes ini karena kita bisa, notes itu artinya catatan ya. Jadi karena dia bisa dilihat, ya maka dia bukanlah abstract noun. Nah, kemudian pengetahuan nomor dua, pengetahuan ya. Kalau pengetahuan tidak bisa kita lihat ya, maka itu adalah abstract noun. Ke nomor tiga, metode. Metode juga tidak bisa kita lihat, kita rabat dan kita rasakan, maka itu adalah abstract noun. Nomor empat, pengecualian. Nah, itu juga abstract noun ya. Nah, grafik gimana? Grafik itu kita bisa melihatnya grafik. Melihat grafik yang dibuat oleh orang-orang ya. Nah, itu bukanlah abstract noun, tetapi memang noun itu, grafik. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.